Intro Sedih sekali Yang sabar paduka Pasti permaisuri tenang di alam sana Kamu gak bisa hidup tanpa dia Mungkin itu sudah takdirnya Lalu Lalu siapa yang kemana-mana Niku Masih ada Banginda Naga dan Banginda Boya Raja Mintin merenung senyum Aku rasa Aku butuh waktu menenangkan diri sebentar Dari urusan kerajaan ini Mungkin aku akan pergi belayar Akan suruh sungai Apa-apa paduka yakin? Ya pati Besok rusak aku akan berangkat belayar Paduka ingin pergi kemana? Aku hanya akan belayar Suruh sungai dan mencari penghiburan untuk lukaku Untuk melanjutkan pemerintahan Aku akan memberikan tarta kepada Dan Naga dan Buaya Baiklah kalau itu Kinginan paduka Kami akan mempersiapkan semuanya Tolong panggilkan kedua nasa ya Baik Tuhan Yang sudah menunggu di penopo kamarnya Duduklah Aku ingin menyampaikan beberapa hal Buaya dan Naga duduk menghadap raja Suruh sungai Mahaya Ayah mencoba Ayah mencoba melepas beban ayah dengan itu Untuk itu Kalian berdua yang harus memimpin kerajaan diri Asa jika itu yang ayah inginkan Kami akan mengurus kerajaan yang baik Tiba lah waktunya raja Mikin berangkat Suruh sungai Dia ditemani beberapa pengawal dan salah satu pati kerajaan Setelah raja meninggalkan pulau kerajaan Naga dan Buaya berulai membuat rencana untuk kerajaan didampingi pati kerajaan Apa yang kita lakukan sekarang Bagaimana kalau kita bergoyak-goyak Jadi seperti itu Sudah lama kesalahan karena diabaikan ayah Tidak Biarkan mereka yang berke Tidak Biarkan mereka yang berkesel sendiri Jangan manjak Kita nikmati Saja Yang berkisah dari kerajaan kita Tidak Seger Ayah kembali Kira seperti itu Kita harus mengatur rakyat Tidak Kita berjuang bersama Aku akan terus mengangasimu Benar Tuan Muda Naga Aku egois Tanggung jawab raja sudah di tangan kalian Ya Sudah sana Buaya pun pergi mengunjungi Membantu rakyat yang bersama Ayo kita berpesta Biarkan dia saja yang berkorjok Jangan Tuan Muda Ah kamu Sama saja Pergi sana Korang daku penggal kepalamu Sebenarnya Tuan harus adik adik Tuan Muda Buaya dan Raja akan marah usah Pada suatu malam Saat Buaya sedang berkeliling mengunjungi rakyat Dan mengurus kerajaan Naga memanggil beberapa prajurit Kepacayanya Dan memerintahkan mereka untuk melayani Naga bersama pengawannya Sedang berpesta pura Dalam kerajaan Mereka berpesta Sabri Maju Cung Merencana untuk mengeras rakyat Sejahat yang dia Agar tidak diketahui Buaya dan kerajaan Terima kasih telah menonton Sampai masingnya berpesta Mereka tidak menyadari Buaya bersama prajurit Dan pati kerajaan Sudah kembali ke kerajaan Walaupun kaget Dan karakter kerajaan Ya ampun Apa yang kamu lakukan Naga Tapi Naga tidak mendengarkan Dia terus saja berpesta Sambil tertawa terbarat banget Naga hentikan Prajurit kaget Dan langsung keluar ruangan Buaya memboyang Buaya berusaha menarik Dia harus membuatkan Buatan adiknya Binda pada suatu hari Buaya diam-diam Menginggungi Naga Dan berita benar Naga akan berat Dan berkongsi rakyat Yang telah memberikannya Maaf Maaf Perkongsi rakyat Ambil semua yang mereka miliki. Ampuni kami, Tuhan. Mati saja kalian. Mata kalian ada harta kerajaan. Tidak, Tuhan. Ampuni kami. Kelompok rakyat yang memberotak di bawah kesepitian Andi Huda datang dan membela rakyat dari naga dan prajuritnya. Talak. Siapa kamu? Berani-beraninya kamu melawan kuahkan kubah enggak usah kepalamu. Kamu tidak tahu. Ambil setahun puluh, tak usah kalian malu. Hah? Prajurit, tangkap dia! Ayo, kalian ikut ya. Ayo, yuk, yuk, yuk. Kalian akan jadi tangkap-tang. Ikut, ikut, ikut. Ikut, ikut. Ikut, ikut. Ada apa lagi? Wah, ya. Aku lelah. Ini sedang berkerja-kerja. Bukerja keras apa? Bukerja keras memperas rakyat. Ya, mereka. Apa maksudmu? Tidak. Aku orangnya tidak percaya karena kau adikku. Tapi aku diam-diam mengikutimu. Tidak sesama ini kamu menghabiskan harta yang anda yang diberkut pesta. Kamu juga memeras dan menganiaya rakyat yang seharusnya kita bantu. Aku tidak peduli. Tapi kita harus membantu rakyat yang tidak mampu. Naga, hentikan. Rajin target, kita langsung keluar ruangan. Boyang-boyangkan bau naga akan biasa. Kenapa kamu berpunyai-punyai dengan pesta saat rakyat sedang susah? Kamu dapat dari mana wawang ini? Sudah rakyat, ayo. Kau harus senang-senang. Tidak, hentikan. Ayah pasti akan sehat marah jika mati ini. Ibu juga masih akan kecewa. Tetapi naga malah mendorong buaya. Dan meninggalkannya sendiri yang lebih berlalu amas. Buaya sangat marah. Abangnya sampai nonton setah menang atangan. Ini perang saudara. Rakyat menjadi sangat takut dan berharap rakyat mitin kembali. Kerajaan menjadi korang-korangda. Rakyat gilaan harapan. Buaya dan naga terbangkan api kemarahan yang luar biasa. Selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati